Agak kubunuh kau, agak tidak menikahi saudari kemarku. Habil menjawab, Sesungguhnya Allah hanya menerima hadiah kurban orang-orang bertakwa. Seandainya kamu jelurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan menjelurkan tanganku sama sekali untuk berusaha membunuhmu. Sungguh, aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Beberapa hari kemudian, di suatu malam yang dingin, tidurlah Habil di peternakan miliknya. Karena kelelahan, Nabi Adam pun meminta Kobil untuk pergi memanggangnya pulang. Disinilah datang setan menggoda Kobil untuk membunuh Habil. Dan Kobil dengan hati yang penuh kemarahan, terbujuk oleh godaan setan, dan bergegas menghampiri Habil dengan membawa batu besar. Dan di malam itu pula, Kobil pun melemparkan batunya ke arah wajah Habil, hingga melukainya dan membunuhnya. Yah, matilah kau!